Halo semua, jumpa lagi dengan saya Nika Mahrendra dari dietmentoring.com Senang sekali setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya kita bisa memulai seri pembelajaran tentang diet untuk kolesterol Dan seri pembelajaran ini cocok banget untuk Anda yang punya keluhan kolesterol, yang kolesterolnya tinggi Atau yang sudah mengkonsumsi berbagai macam obat penurunan kolesterol tapi tidak kunjung membuahkan hasil Jadi pastikan Anda nonton video seri ini sampai selesai dari video pertama sampai yang terakhir Dan hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah bahwa kolesterol itu 70% diproduksi oleh tubuh kita sendiri lewat organ yang bernama liver Ini angka yang sangat besar sekaligus menunjukkan bahwa kolesterol punya posisi atau punya tempat yang istimewa di dalam tubuh Sekaligus punya manfaat yang sangat positif Karena kalau enggak, enggak mungkin liver akan memproduksi sebanyak itu Akan tetapi kita belum bahas tentang apa itu manfaat kolesterol bagi tubuh kita Karena di video pertama ada dua topik yang akan kita bahas sekaligus Yaitu tentang kolesterol itu sebenarnya apa sih dan kemudian fungsinya untuk apa Jadi langsung mari kita bahas yang pertama apa itu kolesterol Kalau kita berbicara tentang kolesterol itu apa maka sebenarnya definisi-definisi yang umum sudah banyak keluar itu kolesterol itu disebut sebagai lemak yang bermanfaat untuk tubuh Atau sejenis lemak yang bermanfaat untuk tubuh Mengapa kok sejenis lemak atau bukan lemak langsung? Karena kolesterol itu sendiri perpaduan dari tiga hal Yang pertama disebut sebagai triglyceride Nah triglyceride ini adalah lemak Dan kemudian ada yang namanya LDL LDL itu low density lipoprotein Low density itu artinya tingkat kepadatannya kecil Jadi dia padat banget bentuknya Dan kemudian HDL HDL itu high density lipoprotein Jadi kolesterol itu perpaduan antara lemak dengan protein Gambarnya sebenarnya seperti itu Mengapa kolesterol itu perpaduan dari lemak dan protein? Karena prinsipnya adalah lemak itu dia tidak bisa larut dengan air Atau disebut water soluble Dia tidak bisa larut dengan air Karena itu lemak tidak bisa masuk ke aliran darah Nah agar bisa lemak ini lewat aliran darah Dibutuhkan sebuah transporter gitu ya Atau butuh semacam kurir sehingga lemak itu bisa dibungkus Dan kemudian bisa beredar dari darah Baik dari liver menuju sel lemak atau dari sel lemak menuju liver Oleh karena itu pada saat kita memeriksakan kadar kolesterol Nanti akan muncul yang namanya kolestotal Akan muncul angka kolesterol total Nah kolesterol total itu gabungan dari triglycerid Terus kemudian LDL plus HDL Karena itu angka kolesterol total itu Tidak bisa digunakan sebagai generalisir Atau digunakan sebagai patokan untuk mengukur Wah kamu kena kolesterol tinggi Kamu nanti bahaya penyakit jantung dan lain sebagainya Tidak bisa seperti itu Karena Anda harus tetap melihat profilnya masing-masing Dari kolesterol total itu Yang tinggi LDLnya HDLnya Atau triglyceridnya Untuk dapat gambaran Saya akan jelaskan Polanya seperti ini Kolesterol itu melibatkan Dua buah organ Yang pertama liver atau hati Yang kedua itu adipostisu Adipostisu itu apa sih Adipostisu itu adalah Sel lemak Atau tempat untuk menyimpan lemak Tempatnya di mana Ya di perut Di bokong Di pipi Di pinggul Dan lain sebagainya Nah Liver Liver ini dia akan memproduksi Lemak Ya Jadi ini liver memproduksi lemak Dan lemak ini Kan tidak boleh Ada di dalam liver Kecuali Kalau dia dibakar Nah Kalau lemak ini Kalau liver memproduksi lemak Itu artinya Liver tidak dalam kondisi Membakar lemak Tapi memproduksi lemak Nah Agar lemak-lemak ini Tidak ada di dalam liver Dia harus dikirim Ke sini Ke sel lemak Disimpan di perut Disimpan di bokong Dan lain sebagainya Nah Akan tetapi Lemak ini sendiri Dia tidak bisa larut Dengan darah Dia tidak bisa larut Dengan air Tidak water soluble Karena itu dia membutuhkan Lipoprotein Karena itu Liver akhirnya Mencari driver Mencari gosen Untuk mengirim Ini lemak Dari liver Agar bisa masuk Ke dalam Sel lemak Driver itu Bernama LDL Kita sebut saja Mas LDL Nah LDL ini Kemudian diproduksi oleh liver Dan kemudian Dia mengikat Kita kasih Warna berbeda ya LDLnya Dia mengikat ini Oke Lemak-lemaknya sudah diikat Dan kemudian Oleh LDL Ini dibawa Dari liver Menuju Fat cell Itu kenapa Itu kenapa Pada saat LDLnya tinggi Akan berbanding lurus Dengan jumlah lemak Yang disimpan Jadi Lemak ini Sekarang sudah Berpindah Lemak ini Yang awalnya Awalnya disini Dia sudah berpindah Ada disini Oke Sampai situ Bisa dipahami ya Jadi Pada saat Liver Memproduksi Lemak Maka Otomatis Liver Akan memproduksi LDL Karena apa Karena LDL ini Dia yang harus Mengirimkan Lemak dari liver Menuju Adipostisu Menuju tempat Penyimpanan lemak Lantas Mengapa LDL itu Disebut sebagai Lemak yang jahat Atau disebut Kolesterol jahat Dan sebenarnya Dia jahat atau enggak Gitu ya Karena menurut saya Tidak ada Kolesterol yang jahat LDL ini Dia tidak jahat LDL tidak jahat Mengapa LDL disebut jahat Karena LDL Selalu identik Dengan Menyimpan lemak Ya Saya mengibaratkan Gini deh LDL dan HDL Itu kalau dalam Toko pewayangan LDL itu Dia togok Sementara HDL Dia itu Semar Semar dan Togok Ini sama-sama Dewa Cuma dia punya Fungsi yang berbeda Ditugaskan Berbeda Togok itu Dia tugasnya Mendampingi Raja yang jahat Agar Raja itu Menjadi Raja yang baik Kemudian Kalau Semar Itu memang Mendampingi Seorang Raja yang baik Agar dia tetap baik Nah apakah Togok ini Yang mendampingi Raja jahat Itu disebut Sebagai Dewa yang jahat Kan enggak Togok itu Dewa yang baik Semar juga Dewa yang baik Nah tugas dari Togok ini adalah Membuat Gimana caranya Raja yang jahat Itu jadi baik Sama dengan LDL LDL itu tugasnya Adalah bagaimana Membuat lemak Yang ditimbun ini Di liver ini Yang diproduksi oleh Liver dalam jumlah Besar-besaran ini Enggak jadi jahat Caranya adalah Caranya dia harus Dibawa ke Adipostisu Disimpan disini Itu tugas dari LDL Nah jadi Jadi LDL Itu disebut Sebagai lemak jahat Enggak benar Dan LDL itu Dia memang harus Tinggi Kalau kondisinya Liver memproduksi Lemak dalam jumlah Tinggi Kalau produksi lemak Oleh liver ini Tidak tinggi Maka LDL sudah Pasti gak akan tinggi Itu pasti Nah akan menjadi Tidak baik Adalah Kalau Triglycerid yang Diproduksi oleh Liver ini tinggi Tapi LDLnya rendah Kan bahaya banget Jadi gampangannya Misalnya liver ini Memproduksi lemak Sebanyak 10 kilo Lalu LDLnya Hanya bisa Mengirim 1 kilo Berarti kan Masih ada 9 kilo Yang ada di dalam liver Itu bahaya gak Ya bahaya Kalau kemudian LDL Apa Liver ini memproduksi Lemak 10 kilo Maka LDL Harus Menyiapkan Growback Atau menyiapkan Box Untuk mengangkut Lemak Sebanyak 10 kilo Kalau cuma Bawa Box yang kecil Yang gak baik Jadi LDL itu Tinggi dan rendahnya Ini akan tergantung Dari kondisi Liver itu Memproduksi lemak Dalam jumlah besar Atau enggak Pertanyaannya Apa yang membuat liver Memproduksi lemak Besar atau enggak Tentu Anda masih ingat Gula darah Semakin tinggi Kadar gula Di dalam darah Anda Maka akan Semakin banyak Gula tersebut Akan diubah Jadi lemak Ya Lemak itu Hakikatnya adalah Gula yang sudah Berbentuk Lain Gula yang Berubah wajah Gitu Jadi semakin tinggi Gula darah Anda Diubah menjadi lemak LDLnya sudah Pasti tinggi Jadi Fungsi dari LDL Adalah Membawa Lemak Dari liver Menuju sel Fungsi dari LDL Fungsi dari LDL adalah Membawa lemak Yang diproduksi oleh liver Akibat tingginya Kadar gula di dalam darah Menuju sel Disimpan dalam bentuk lemak Nah sekarang Kita masuk ke HDL HDL itu High Density Lipoprotein Kalau LDL Ukurannya kecil-kecil HDL itu Ukurannya besar Karena apa Karena tugasnya adalah Membawa ini Membawa lemak Dari sel Menuju liver Untuk dibakar Ingat ya bedanya ya Kalau ini Untuk disimpan Jadi LDL itu fungsinya Membawa lemak Untuk disimpan Kalau LDL Itu membawa lemak Untuk dibakar Jadi fungsi HDL adalah Membawa lemak Dari perut Dari bokong Dan lain sebagainya Kemudian dibawa Menuju liver Dan kemudian oleh liver Dibakar Menjadi energi Jadi fungsi dari HDL Yang membawa lemak Dari Adipostisu Menuju liver Itu kenapa disebut HDL itu lemak baik Karena dia akan mengurangi Timbunan lemak Di dalam sini Gitu lah Padahal LDL dan HDL Sama-sama baik Ya Sama-sama baik HDL itu tinggi Atau rendahnya Ya tergantung Liver Anda Memproduksi lemak Menimbun lemak Atau membakar lemak Kalau liver Anda Menimbun lemak Memproduksi lemak Dan menimbun LDL pasti yang tinggi Tapi kalau liver Anda Itu membakar lemak HDLnya yang tinggi LDLnya akan turun Gitu Itu kenapa Saya katakan Kalau Anda melihat Hasil kolesterol total Itu tinggi Jangan cepat-cepat panik Anda harus melihat dulu Triglyceridnya berapa LDLnya berapa HDLnya berapa Kalau HDLnya yang tinggi Di atas 40 Berarti tubuh Anda Masuk dalam mood Membakar lemak Jadi Anda tidak usah Takut Jadi jangan terpatok Dengan kolesterol total Tapi lihatlah profil Dari kolesterol total Itu terdiri dari apa Dan sayangnya Alat untuk mengukur Kolesterol yang Yang kecil-kecil itu Yang bisa kita beli Di Tukopedia itu Dia tidak bisa Menunjukkan profil Dari kolesterol Dia hanya menunjukkan Kolesterol totalnya Berapa Karena itu Saya tidak pernah nyaranin Teman-teman Untuk membaca itu Oke itu penjelasan saya Tentang kolesterol Mudah-mudahan bermanfaat Dan tunggu besok Kita akan bahas Manfaat kolesterol itu Apa saja Sekian dari saya Dika Maharyendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh